Pertama begini, berikan segala sesuatu itu porsinya. Allah bilang tentang tidur, dalam surah An-Naba' , وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارًا مَعَاشًا Kami jadikan malam itu sebagai waktu untuk istirahat. Dan kami jadikan siang untuk beraktifitas. Coba, letakkan porsi itu. Malam, tidur. Istirahat. Jangan ada krisisah apapun. Apalagi kalau sudah tidak ada sesuatu yang darurat. Kalau darurat. Apalagi di sini masih santri. Mungkin nomor 16 tahun belum menikah. Kalau sudah menikah mungkin istri lagi sakit. Ada anak mungkin urus dan segala macam. Atau urus suami kalau perempuan. Mungkin berbeda. Atau mungkin ibu-ibu nyiapin sahur. Karena keluarga besar. Maka akhirnya begadang dan seterusnya itu berbeda. Tapi kalau anda di sini. Apalagi lagi ikut program hafalan Al-Quran. Maka coba atur porsi tidur itu. Cukupkan tidur di malam hari. Tidur itu 5-6 jam sudah cukup di malam hari. Setelah itu anda aktivitas saja. Gitu kan. Kalau darurat sekali anda ngantuk. Maka tidurlah di waktu yang dibutuhkan. Dan dibolehkan. Seperti kailullah. Waktu siang hari. Antara duhur ke asar. Itu waktu kailullah. Nabi SAW perintahkan dan sunnahkan kita untuk tidur pada saat itu. Selain daripada ini. Jangan tidur. Jangan tidur. Cari aktivitas. Dan jauhi tempat rebahan tadi. Masalahnya di sini dikatakan. Selalu mau rebahan. Maka jangan cari tempat rebahan. Gitu kan. Pegang Quran. Bolak balik. Mondar mandir. Di halaman santren. Di naik turun tangga. Aktivitas. Jangan rebahan. Kalau sudah ngantuk. Uduk. Jangan diikutin. Karena kalau kita ikutin. Kita tidur terus. Apalagi kalau udaranya. Spoi-spoi gitu kan. Dekat kipas angin. Dekat AC. Gitu kan. Atau anda buka jendela kamar. Anginnya luar biasa. Buat kita tidur. Ada orang begitu subhanallah. Ramadhan nya sayang sekali. Diisi hanya dengan tidur. Habis subuh tidur. Sampai menjelang duhur. Bangun sholat duhur. Tidur lagi. Sampai asar. Bangun sholat asar. Tidur lagi. Bangun jam lima. Satu jam aja puasa. Yang lainnya tidur semua. Tidak produktif sekali. Tidak boleh begitu. Kalau sudah berlebihan teman-teman sekarang. Akan. Akan berbahaya. Apalagi kalau sudah menjadi tradisi ya. Ini kan tergantung mata kita. Kita biasakan istilah. Kalau kita biasakan cuma lima, enam jam tidur. Selebihnya kita tidur. Maka akan terbiasa kok. Kan gitu. Kalau masalah main HP. Main HP apa dulu? Kalau anda main HP dalam arti kata. Menonton ilmu. Kayak mengikuti live kita sekarang. Misalnya. Atau anda main HP. Untuk mencari. Untuk menjawab. Apa penting. Darurat. Kayak orang tua bertanya. Atau sedang konsultasi dengan seorang guru. Misalnya. Tidak ada masalah. Tapi ada maksud HP di sini. Misalnya. Sibuk dengan tontonan-tontonan yang haram. Ya. Atau hanya bumbung waktu yang tidak berguna. Tidak ada manfaat yang diambil. Sudah jangan. Tidak ada. Dan harus berhenti pada saat itu. Keputusan di tangan anda. Berhenti. Tidak boleh tidak. Kapan ada keinginan. Berhenti. Tidak. Saya tidak mau. Tutup saja. Bila dijual dalam jiwa anda. Cari aktivitas yang lain. Pegang Qur'an. Tinggalkan saja yang kuat. InsyaAllah bisa. Dan jangan lupa. Yang tidak kalah penting adalah. Harusnya. Selalu berdoa kepada Allah SWT. Minta kepada Allah SWT. Di antara doa Nabi SAW. Allah SWT. Ya Allah. Cintahkanlah iman itu dalam hati kami. Dan hiasi dia dalam hati kami. Dan buatlah kami benci terhadap kekafiran. Dan kejahatan. Dan pelanggaran-pelanggaran. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk.